Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di resep tradisional Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat ramuan untuk menyembuhkan penyakit hipertensi menggunakan daun murbei Oke teman-teman, tambah basi-basi, kita lanjut ke bahannya Ini saya telah menyiapkan daun murbei ya Ada sekitar 6 lembar yang sudah dicuci nih Oke, ada juga sendok untuk mengaduknya nanti Ada seringan kopi Ada secangkir air ya Takarannya 350 ml Ada juga kompor dan pancinya Oke teman-teman, simak sampai habis ya Oke, nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke langkah-langkahnya Langkah yang pertama, kita masukkan secangkir airnya yang setakaran 350 ml ke dalam panci ya Oke teman-teman, setelah dimasukkan langkah yang kedua, kita hidupkan kompornya Nah, setelah kita hidupkan kompornya, langkah yang ketiga, kita masukkan daun murbenya ya Seluruhnya ini teman-teman Oke, kalau sudah dimasukkan semua, kita tunggu sehingga mendidih ya Kurang lebih 5-6 menit teman-teman Nah, teman-teman, ini rebusannya sudah hampir jadi nih Kalau begitu, kita aduk-aduk dulu ya Menggunakan sendok ini Aduk hingga rata ya teman-teman Sampar, sampai airnya berubah jadi kehijauan Oke, sini bakal saya kecilin dikit Terima kasih telah menonton Nah, nampaknya sudah Jadi nih teman-teman Jadi kita matikan dulu kompornya Setelah kita matikan, kita tuang ke cangkir Menggunakan seringan nih teman-teman Ini saya geser Oke, kita siapkan untuk adanya dulu Teman-teman, kita tuang ke dalam Cangkir Nah, setelah sering Nah, teman-teman, ini hasilnya ya Hasil dari rebusan daun murbei Untuk penyakit hipertensi Nah, kalian bisa tunggu hingga dingin dahulu Lalu kalian bisa minum ya Nah, kalian minum Rebusan ini Satu kali sehari Untuk hasil yang efektif Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dukung channel ini terus ya Sampai jumpa di next video Bye-bye